Halo sahabat, kembali lagi bersama Cici Tales dimana kalian bisa menonton alur cerita serasa nonton filmnya langsung karena disini kalian akan disuguhkan semua film secara detail juga penjelasan lengkap seputar filmnya kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul The Illusionist film bergenre drama, romance, dan mystery ini dirilis pada tahun 2006 diangkat langsung dari sebuah cerpen berjudul Ensenheim The Illusionist menceritakan tentang perjalanan cinta dua insan yang memiliki strata yang berbeda dimana seorang lelaki miskin mencintai wanita yang merupakan keturunan bangsawan lelaki yang akhirnya tumbuh besar menjadi seorang pesulap bertemu kembali dengan cintanya yang dulu sempat terpisahkan namun wanita yang dia cintai itu nantinya akan menikah dengan seorang putra mahkota banyak terjadi intrik dan konspirasi dibalik semua ini juga tentang kekasihnya ini yang akhirnya dibunuh oleh seseorang dan membuat si pesulap ini membangkitkan nyawa-nyawa mereka yang sudah meninggal orang-orang beranggapan kalau pesulap ini bisa berkomunikasi dengan mereka yang sudah mati termasuk untuk mencari tahu apa penyebab kematian kekasihnya ini dan siapakah yang membunuhnya kalian jangan takut karena ini bukan film horor dan cici akan menemani kalian hingga akhir film simak videonya sampai habis ya Alkisah hiduplah seorang anak yang bernama Einsteinheim yang merupakan anak dari seorang tukang kayu sampai di suatu momen dia bertemu dengan pesulap jalanan dan dia terkesima dengan apa yang dilakukan oleh pesulap tersebut suatu hari ketika Einsteinheim melakukan trik sulapnya di tengah keramaian dia membawa sebuah telur di atas tongkat hal yang dilakukan itu menarik perhatian orang-orang termasuk para bangsawan yang ketika itu lewat di depannya salah satunya adalah wanita yang dia cintai nantinya dia bernama Sophie Sophie yang merasa tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Einsteinheim dia pun menghampirinya dan dari situlah mereka akhirnya mulai menjalin pertemanan namun pertemanan mereka itu tidak berlangsung lama ketika Sophie diketahui menjalin hubungan dengan anak orang miskin keluarganya pun menjemputnya dan menjauhkan Sophie dari Einsteinheim Einsteinheim pun menyadari kalau ternyata Sophie adalah anak dari keturunan seorang bangsawan yang memiliki serata jauh di atasnya namun mereka yang memiliki rasa satu lama lain masih menjalin hubungan dan dengan secara sembunyi-sembunyi bertemu membuktikan rasa cintanya Einsteinheim pun membuat sebuah kalung yang memiliki pendant yang terbuat dari kayu ajaibnya lagi pendant itu juga dibuat dengan teknik sulapnya pendant yang awalnya berbentuk lonjong lalu diputar kedua sisinya dan dibuka disanalah terdapat fotonya Einsteinheim mereka tetap menjalani hubungan secara sembunyi-sembunyi sampai akhirnya Sophie diketahui oleh keluarganya Sophie pun ditangkap, diamankan dan dijauhkan dari kehidupannya Einsteinheim semenjak saat itu Einsteinheim pun pergi dari perkampungannya untuk belajar teknik sulap yang lainnya lalu sampailah kita dibawa ke scene di momen saat ini dimana Einsteinheim sekarang sudah memiliki pertunjukannya sendiri ini adalah asisten sulapnya dia pun mempersilahkan Einsteinheim yang sekarang sudah terlihat sangat dewasa dan Einsteinheim pun memulai pertunjukannya Einsteinheim bergabung ke kumpulan penonton dan berbicara dengan seorang wanita dia meminjam sapu tangan dari wanita tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak kosong wanita si pemilik sapu tangan itu disuruh untuk memegang kotak tersebut sementara itu dia pun melanjutkan aksinya di panggung ya jeruk yang sedang dimainkannya inilah yang dia buka dan diambil bijinya dan dia ingin membuktikan bahwa dia bisa menumbuhkan tanaman dalam hitungan detik dimulai dari tunasnya lalu tumbuh semakin membesar itu membuat seisi gedung opera merasa takjub termasuk bapak satu ini dia adalah kepala kepolisian dia sangat mengagumi karyanya Einsteinheim sampailah pada akhirnya tumbuhan itu tumbuh dengan sempurna dan keluarlah buah-buah jeruk yang layak untuk dimakan setelahnya dia juga lalu menyuruh wanita yang tadi memegang kotak yang dia berikan ternyata di dalam kotak tersebut sudah tidak ada lagi sapu tangan milik wanita tersebut dan sapu tangannya itu sekarang sudah berada di dekat Einsteinheim diterbangkan oleh kupu-kupu semua penonton pun dibuat terkagum lalu mereka pun berdiri memberikan tepuk tangan poster pertunjukannya terpampang di mana-mana ketika Einsteinheim sedang berjalan di luar dia disamperin sama anak-anak pengemis anak-anak tersebut meminta uang kepada Einsteinheim lalu dia pun menunjukkan trik sulapnya lalu kita berpindah kepada scene berikutnya ketika Einsteinheim akan melakukan pertunjukan namun yang berbedanya kali ini asistennya mengintip ternyata disana ada putra mahkota yang ingin menyaksikan pertunjukannya Einsteinheim ya dia adalah bangsawan calon penerus tata kerajaan dia juga membawa calon permaisurinya Einsteinheim lalu memulai aksi sulapnya dengan menawarkan kepada salah seorang penonton untuk menjadi volunteer atau sukarelawan yang katanya itu akan berkaitan dengan menantang kematian putra mahkota pun berdiri dalam sesaat semua orang mengira kalau dirinya lah yang akan menjadi sukarelawan ternyata dia malah menunjuk calon permaisurinya wanita ini lalu turun dari kursinya dan naik ke panggung ternyata wanita ini adalah Sophie cinta masa lalunya Einsteinheim sebenarnya Einsteinheim sedikit menyadari kalau wanita ini adalah Sophie namun Sophie mengatakan kalau dia belum pernah bertemu dengan dirinya sebelumnya asisten Einsteinheim lalu memasangkan sebuah jubah kepada Sophie lalu dengan gerakan tangannya dia menghipnotis Sophie untuk memejamkan mata setelahnya Sophie dihadapkan pada sebuah cermin besar yang sudah dipersiapkan tadi dan tudungnya pun dipasangkan Sophie lalu disuruh mengangkatkan tangan dan berbalik arah ketika Sophie disuruh kembali menghadap ke cermin dan membungkukkan badan bayangan tersebut malah terlihat seperti sosok yang arogan lalu tiba-tiba ada bayangan lain yang sedang memakai jubah yang sama sedang memegang pedang Sophie tentunya dibuat terkejut apakah mungkin ada orang lain di belakangnya? ternyata tidak itu hanya proyeksi yang berada di dalam cermin sosok di dalam cermin yang merupakan bayangannya Sophie lalu dibunuh dengan pedang oleh bayangan yang lain arwahnya seolah-olah keluar dari dalam cermin dan menghampiri Sophie sehingga Sophie dibuat mingsan setelahnya Sophie yang sadar lalu turun dari panggung dan mereka pun diberikan tepuk tangan meriah oleh para penonton di belakang panggung Einsteinheim merasa gelisah karena dia merasa kalau itu adalah Sophie cinta masa lalunya putra mahkota sepertinya sangat penasaran dengan bagaimana cara Einsteinheim melakukan trik sulapnya banyak dari dialog mereka disini yang terlihat seolah-olah putra mahkota ini tidak begitu mempercayai teknik dan kemampuan dari Einsteinheim ia terlihat seolah-olah dia mengatakan kalau pesulap itu sebenarnya seorang penipu yang diselimuti oleh tekniknya yang indah putra mahkota juga mengundang Einsteinheim untuk melakukan pertunjukan ke mansionnya dimana nanti akan disaksikan oleh para bangsawan yang lain ketika dia hendak pergi dia pun mengajak calon permaisurinya dan itu membuat Einsteinheim sedikit terkejut ternyata Sophie akan menikah dengan pria ini lalu setelahnya ketika Einsteinheim sedang bekerja dia pun mendapatkan sebuah surat yang dikirimkan oleh seseorang dan keesokan harinya dia pun pergi untuk menemui seseorang yang mengirimkan surat tersebut dan tahukah kalian kalau yang mengirimkan itu adalah Sophie Sophie pun berpindah dari kereta kuda miliknya ke kereta yang dimana ditumpangi oleh Einsteinheim saat ini disanalah terjadi percakapan diantara mereka kalau sebenarnya ketika Sophie naik panggung Einsteinheim menyadari kalau itu adalah cinta masa lalunya dia mengenal Sophie begitu pun sebaliknya ternyata Sophie hanya menyembunyikan saja dimana semua orang tahunya Sophie itu adalah calon pasangannya putra mahkota Sophie sekarang yang mana dia adalah putri bangsawan dia hidup harus mengikuti aturan dia sepertinya tidak memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya ketika Einsteinheim pun turun dari kereta tersebut Sophie mengeluarkan kalung yang dia pakai ternyata itu adalah kalung yang memiliki pendant yang terbuat dari kayu yang dulu dibuat oleh Einsteinheim mungkin ya karena Sophie ini adalah keturunan bangsawan dan dia juga akan menjadi permaisurinya putra mahkota dia dibuntuti oleh mata-mata dan orang itu melaporkan ke pihak kepolisian kalau Sophie sudah bertemu dengan lelaki lain bapak ini bernama Inspektur Walter ya kita panggil bapak Walter aja nah bapak Walter ini ingin berbicara dengan Einsteinheim dan memastikan apa hubungan dirinya dengan Sophie karena dia hanya ingin menegaskan bahwa Sophie itu adalah calon permaisurinya putra mahkota sampai di akhir pembicaraan pun Einsteinheim hanya mengatakan kalau dia dan Sophie hanya berteman lalu malah momen pertemuan antarbangsawan di kerajaan putra mahkota pun dilakukan di sana terdapat Einsteinheim yang diundang untuk memberikan sebuah pertunjukan Sophie terlihat sangat cantik ya seperti putri-putri kerajaan setelah putra mahkota memberikan sepatah dua patah kata lalu mulailah Einsteinheim memberikan pertunjukannya tanpa cat, tanpa kuas Einsteinheim melukis sosok seseorang dan ternyata itu adalah sosok dari raja dia adalah sosok dari kakeknya putra mahkota yang dulu memimpin kerajaan ini dengan sangat arif dan bijaksana lalu putra mahkota ini pun berdiri dan mengkritik lukisan dari Einsteinheim dia mengatakan tidak mungkin ada seseorang yang bisa melukis tanpa ada kuas dan cat air dia pun lalu mengecek lengannya Einsteinheim lalu Sophie dan para penonton mengatakan udahlah gak usah dicek lanjutkan saja pertunjukannya ketika Einsteinheim hendak melanjutkan pertunjukannya dia mengatakan apakah dia bisa meminjam pedang miliknya putra mahkota sembari memegang pedang yang indah tersebut Einsteinheim pun mulai bertanya apakah kepemimpinan tersebut benar-benar diraih oleh seseorang yang pandai dalam memimpin atau hanya sebuah silsilah keturunan saja perkataan itu sepertinya disadari oleh putra mahkota yang mana dia memiliki kepemimpinan atas warisan dari para leluhurnya saja lalu Einsteinheim pun menaruh pedang tersebut sambil mengatakan kalau dahulu kala ada sebuah kerajaan yang mana itu akan dipimpin oleh seseorang yang bisa meraih dan mengangkat pedang ini dari sebuah batu maka seseorang yang bisa mengangkat pedang tersebut dialah yang berhak memimpin kerajaan lalu Einsteinheim menyuruh bangsawan yang lain untuk mengetes pedang tersebut semua orang bertepuk tangan dan Einsteinheim pun lalu mengembalikan pedang tersebut kepada putra mahkota putra mahkota yang berusaha untuk mencabut pedangnya sendiri ternyata dia tidak bisa mencabutnya apakah itu berarti dia tidak berhak untuk melanjutkan tahta kerajaan? tatapannya yang dingin seolah-olah mengancam Einsteinheim lalu Einsteinheim pun mencabut sihirnya dari pedang tersebut pedang tersebut pun akhirnya berhasil diambil oleh putra mahkota ya walaupun dengan sedikit usaha putra mahkota merasa dirinya terancam dan ingin Einsteinheim dibunuh namun hal itu tidak bisa dilakukan kata polisi ini karena Einsteinheim dicintai oleh semua orang yang suka melihat pertunjukannya Sophie sempat menghampiri Einsteinheim sepertinya dia merasa sedikit khawatir dibuktikan dengan pada malam harinya dia pun datang dengan berkuda ke kediamannya Einsteinheim dia mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Einsteinheim sebelumnya dipertunjukkan tadi itu bisa membuat Einsteinheim dalam bahaya dia pun menanyakan apa pedulinya Sophie kepada dirinya Sophie pun yang marah-marah lalu tiba-tiba disium oleh Einsteinheim juga Einsteinheim yang melihat bahwa Sophie masih memiliki dan memakai kalung yang dulu dia berikan itu menandakan kalau Sophie masih mencintainya mereka merencanakan sebuah pelarian namun Sophie takut jika mereka suatu saat nanti tertangkap maka mereka akan dibunuh oleh pihak kerajaan karena putra mahkota tersebut adalah seorang yang kejam dan di masa lalunya dia punya riwayat pernah membunuh seseorang dia juga tidak segan-segan untuk berbuat kasar pada wanita dan mulai dari titik itulah Einsteinheim mulai merencanakan tentang pelarian mereka berdua momen di hari berikutnya Einsteinheim ketika dia hendak pergi ke teater miliknya ternyata dia melihat poster-poster dirinya yang sudah dihancurkan oleh seseorang yaitulah para pemimpin yang kejam seperti kerajaan ini ketika mereka merasa terancam maka mereka akan mematikan usaha orang-orang yang berada di bawahnya Einsteinheim lalu dengan sigapnya dia mengambil semua uang yang berada di akun banknya dia juga mempersiapkan sesuatu ke dalam koper yang nantinya akan diserahkan kepada seseorang tanpa dia sadari ternyata dia sedang dibuntuti oleh anak buahnya pihak kepolisian dan diketahui bahwa Einsteinheim menemui seseorang yaitu Sophie berita tersebut lalu disampaikan oleh anak buah kepolisian kepada polisi Walter beliau dengan sigapnya juga pergi ke stasiun kereta api melihat apakah Sophie memang melakukan keberangkatan ternyata polisi Walter hanya melihat Einsteinheim bersama pria tua lalu memang pada akhirnya polisi ini pun menceritakan semuanya tentang permaisuri memang menjalin hubungan dengan Einsteinheim lalu pada malam harinya Sophie yang berkuda menuju kediamannya putra makota dia ini adalah pria yang berhati dingin dan juga sedikit kasar sampailah terjadi perdebatan diantara mereka dan Sophie juga mengatakan kalau sebenarnya dia tidak memiliki rasa kepada putra makota putra makota mengatakan kalau dirinya lah yang berhak menentukan semuanya disini dia sangat tegas kepada Sophie sampai-sampai dia menampar Sophie dan membuat Sophie terkejut Sophie yang kecewa mengatakan kalau dia ingin mengakhiri hubungan ini dan mengucapkan selamat tinggal bapak pengawal tua ini melihat Sophie yang berlari ke kandang kuda di mana dia menaruh kudanya tadi juga dia melihat putra makota yang menyusul dalam keadaan mabuk ternyata Sophie yang keluar dengan berkuda dia dalam keadaan tidak bernyawa dia sudah mati itu membuat pengawal ini terkejut menjadikan dirinya sebagai saksi mata Einsteinheim yang sudah merencanakan pelarian dia bersama Sophie dia juga sudah menentukan jam ketika mereka akan bertemu namun ternyata ketika jam tersebut sudah ditentukan dan Einsteinheim menunggu kedatangannya Sophie dia tidak kunjung melihat kedatangannya sampailah keesokan harinya kuda putih semalam kembali ke istana dan pengawal melihat ada bercak darah di badan kuda tersebut pencarian kepada Sophie pun dilakukan oleh semua orang dan pengawal istana dalam pencarian tersebut Einsteinheim juga ikut serta sampailah mereka di pinggiran sungai ternyata terdapat jenazah seorang wanita semua orang terkejut termasuk Einsteinheim dan dialah orang pertama yang terjun ke dalam sungai untuk mengambil jenazah wanita yang ia cintai dirinya sangat bersedih menyadari wanita yang ia cintai sudah meninggal dunia tim forensik dan para dokter sudah didatangkan termasuk para kepolisian dokter ini mengatakan kalau memang Sophie sudah meninggal dunia itu juga dicek oleh polisi Walter para polisi ini juga diberitahukan oleh dokter ini bahwa beliau menemukan sebuah batu permata berharga di mayatnya Sophie sedangkan Einsteinheim hanya bisa bersedih melihat kereta yang membawa jenazah wanita yang ia cintai dia pun mengatakan kepada pihak kepolisian ini bahwa dirinya yakin penyebab kematian Sophie adalah putra mahkota yang membunuh Sophie adalah putra mahkota dan aku yakin kalau bapak juga mengetahuinya kata Einsteinheim kepada bapak Walter ini Einsteinheim sendiri mengakui kalau dia akan melakukan pelarian bersama Sophie yang berarti Sophie akan memutuskan hubungan dengan putra mahkota yang mungkin menyebabkan putra mahkota marah kepada Sophie namun penyataannya disangkal oleh polisi Walter yang mengatakan kalau mereka tidak boleh mencurigai siapapun apalagi seorang putra mahkota tidak kehabisan akal Einsteinheim pun mengundang para ahli sihir untuk membangkitkan nyawa-nyawa manusia yang sudah mati malam harinya Einsteinheim kembali lagi mengadakan pertunjukannya yang dihadiri oleh para penggemarnya termasuk salah satunya polisi Walter Einsteinheim menggunakan kekuatannya yang juga didasari oleh sakit hatinya atas kematian kekasih yang ia cintai dia memunculkan arwah seseorang yang sudah mati para penonton sentuhnya terkejut dan menanyakan siapa namamu apakah kamu adalah orang yang sudah meninggal sebelumnya dari mana asalmu arwah seorang pria ini hanya bisa memberitahukan namanya ketika dia ditanyakan pertanyaan yang lain dia tidak menjawabnya lalu dia pun dibuat menghilang oleh Einsteinheim para penonton dibuat geger dengan pertunjukan kali itu dan ketika mereka keluar mereka berbondong-bondong pergi ke arah pintu belakang panggung untuk bertemu langsung dengan Einsteinheim Einsteinheim pun semakin memiliki banyak penggemar karena dirinya bisa menghubungkan dunia kematian dan dunia manusia setiap malam pertunjukannya dia mendatangkan arwah-arwah yang berbeda dan itu adalah benar-benar arwah dibuktikan oleh seorang wanita yang naik ke atas panggung dan merabah arwah tersebut namun tangannya menembus anak kecil ini berita tentang ketanahan Einsteinheim pun sampai ke putra mahkota namun dia hanya mengatakan kalau sebenarnya itu semua hanyalah trik sulap yang dilakukan oleh Einsteinheim terlihat begitu nyata kalau memang dia bisa bertemu kembali dengan arwah mereka yang sudah mati karena ini dirasa semakin meresahkan Einsteinheim pun ditahan oleh pihak kepolisian dan dia ditanyai beberapa hal oleh Walter Einsteinheim tidak mengatakan banyak hal dan ternyata di luar sana sudah banyak penggemarnya Einsteinheim yang menginginkan agar Einsteinheim segera dibebaskan mendengar para penggemarnya yang semakin ribut di luar Einsteinheim pun pergi menemui mereka semua dan mengatakan kalau semua yang dia lakukan adalah hanya trik sulap dia tidak benar-benar bisa berkomunikasi atau menerima pesan kematian dari seseorang yang sudah meninggal dunia akhirnya para penggemarnya pun pergi dan itu semua dilakukan oleh Einsteinheim agar dia bisa meyakinkan polisi ini sehingga Einsteinheim pun akhirnya dibebaskan putra mahkota menginginkan agar Einsteinheim ditangkap dan dibunuh namun tentunya polisi ini tidak bisa melakukan hal itu begitu saja namun tindakan benar dari polisi ini malah dipersalahkan oleh putra mahkota putra mahkota mengatakan kalau polisi ini tidak bisa dijadikan kaki tangannya dan juga tidak akan dia ajak ke dalam pemerintahnya ketika nanti dia menjadi raja malam akhirnya putra mahkota yang menyamar sebagai warga biasa dia pergi dengan polisi Walter untuk melihat pertunjukannya Einsteinheim seperti apa sih sebenarnya Einsteinheim dalam mengembangkitkan arwah manusia dan pada malam itu ternyata dia membangkitkan arwah seorang wanita yang mana itu adalah Sophie kekasihnya semua penonton pun terkejut melihat arwah Sophie dan menanyakan bagaimana Sophie mati siapa yang membunuh Sophie? apakah yang membunuh Sophie adalah putra mahkota? Sophie hanya menjawab seseorang yang membunuhnya adalah orang yang berada di sini sontak itu membuat polisi Walter terkejut apalagi putra mahkota terlihat Einsteinheim dengan wajah sedihnya meraih tangan kekasihnya lalu arwah Sophie pun menghilang semua penonton pun ditinggalkan dengan seribu pertanyaan apakah penyebab kematian Sophie? apakah benar dia dibunuh oleh putra mahkota? polisi Walter yang sekarang ini berada dalam satu kereta bersama putra mahkota sebenarnya dia juga sudah mencurigai pria ini atas permintaan putra mahkota dia pun menegaskan agar Einsteinheim tidak lagi memanggil arwahnya Sophie malam berikutnya pertunjukan akan dikawal oleh banyak polisi jika Einsteinheim masih memanggil arwahnya Sophie maka dirinya akan ditangkap sebelum melakukan pertunjukan Einsteinheim memanggil sahabatnya ini yang juga merupakan manager dan asisten dia ketika sulap dia memberikan sebagian hata kekayaannya juga memberikan gaji dari pria ini Einsteinheim juga mengatakan kalau pendapatan malam itu semuanya akan menjadi milik sahabatnya ini tidak ada lagi yang harus dilakukan oleh sahabatnya ini dalam pertunjukan maka pada malam ini nikmatilah saja apa yang akan aku tunjukkan semua penonton pun berkumpul di gedung opera tersebut termasuk para polisi juga bapak kepala kepolisian ternyata di atas panggung Einsteinheim lagi-lagi memanggil arwahnya Sophie Sophie pun mengatakan kalau dulu sebelum dia meninggal dia memakai sebuah kalung yang pendannya terbuat dari kayu lalu terdengar teriakan di kalangan penonton yang mengatakan siapa sebenarnya pembunuhnya Sophie jika sebenarnya pembunuhnya Sophie adalah putra makota maka keadilan harus ditegakkan pernyataan menghujat kerajaan semakin sahut-menyahut di antara kalangan penonton dan itu dirasa semakin meresahkan akhirnya kepala kepolisian ini menyuruh anak buahnya untuk mengamankan panggung dan menangkap Einsteinheim dia pun menegaskan kepada semua orang atas nama kerajaan maka Einsteinheim akan ditahan tentunya itu semakin menimbulkan keributan di kalangan penonton yang jika Einsteinheim ditahan maka akan semakin nyata bahwa ada kebusukan yang sedang disembunyikan oleh pihak kerajaan arwah Sophie pun menghilang dan keriuhan pun semakin terjadi di kalangan penonton ditambah lagi ketika polisi Walter menangkap Einsteinheim ternyata Einsteinheim itu adalah seorang arwah semua penonton dibuat terkejut dan terdiam seiring menghilangnya Einsteinheim bapak Walter lalu mengarahkan semua pasukan dan anak buahnya untuk mencari dimana keberadanya Einsteinheim termasuk di ruang kerjanya ternyata dia tidak menemukan siapa-siapa di sana dia hanya menemukan buku-buku trik sulapnya Einsteinheim termasuk cara menembuhkan pohon jeruk juga ternyata di dalamnya ada sebuah kertas dimana itu adalah cara membuat pendan kayu yang dibuatnya dulu untuk Sophie benar adanya ketika dia kembali lagi mengecek ke kandang kuda dimana itu adalah tempat terakhir Sophie meletakkan kudanya dan keluar dalam keadaan mati bapak Walter menemukan sebuah pendan kalung yang terbuat dari kayu pendan yang berbentuk lonjong itu diputar dan berbentuk loft lalu ketika dia membukanya terdapat foto Einsteinheim ketika dia masih muda ditambah lagi ketika foto itu terjatuh bapak Walter menemukan batu permata yang lain yaitu batu permata yang berwarna hijau yang sepertinya itu adalah batu permata yang tertempel di pedang milik putra mahkota tepat sesuai dugaan itu adalah tempat batu permata yang berwarna hijau lalu yang kecil adalah batu permata warna merah yang ditemukan oleh dokter forensik bapak Walter yang memang selama ini sudah mencurigai putra mahkota dia pun akhirnya semakin yakin bahwa yang membunuh Sophie adalah orang yang diagungkannya yaitu putra mahkota sebenarnya dia dilema ya karena dia harus mengikuti perintah kerajaan namun dia juga harus menegakkan keadilan sebagai prinsipnya seorang polisi bapak Walter pun lalu memutuskan untuk langsung pergi bertemu dengan putra mahkota dan mengatakan kalau semua bukti sudah mengarah kepadanya sempat terjadi perdebatan di antara mereka karena putra mahkota menyangkal kalau semua itu adalah kesalahannya sampai akhirnya dia mengambil pistol miliknya dan menodongkan ke arah polisi Walter para polisi berkuda sudah hampir sampai di kerajaan putra mahkota semakin terdesak dia pun menutup pintu dan mengancam polisi Walter namun bapak Walter tetap dengan pendiriannya bahwa yang salah tetaplah salah meskipun itu adalah seorang calon raja keadilan harus tetap ditegakkan para anggota kepolisian yang hendak menangkap putra mahkota sudah berada di depan pintu dan menggedor-gedornya dan karena ditakutkan atas jatuhnya reputasinya yang ditangkap oleh kepolisian akhirnya putra mahkota pun memutuskan untuk bunuh diri beberapa waktu pun berlalu dan polisi Walter akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dia sekarang sudah tidak lagi bekerja sebagai polisi dan sudah keluar sebagai salah satu staff kerajaan di jalan dia tiba-tiba dipanggil oleh seorang anak kecil yang memberikan sebuah file yang ternyata di dalam itu terdapat sebuah cara untuk menumbuhkan pohon jeruk dia merupakan trik sulap miliknya Ensenheim dia pun bertanya kepada anak kecil ini siapa yang memberikannya kepadamu dia pun menyeriakan kalau yang memberikan itu adalah Ensenheim dia pun segera mengecek apa yang ada di sakunya tadi yaitu kalung miliknya Sophie ternyata kalung kayu itu sudah tidak ada lagi di sana kalian lihat kejadian sebelumnya ada seseorang yang menyenggolnya itu adalah Ensenheim loh Walter berusaha untuk mencari di mana keberadaannya Ensenheim dia mengejarnya namun ternyata Ensenheim sudah lebih duluan masuk ke atas kereta api dan dari sinilah kita diperlihatkan tentang adegan sebenarnya yang terjadi bahwa disinilah plot twist dari film ini yang dulu sempat dilihat oleh polisi Walter yang sedang berbicara dengan Ensenheim dia adalah dokter bayaran yang diutus oleh Ensenheim dialah yang mengatakan kalau Sophie sudah meninggal dunia juga memperlihatkan batu permata berwarna merah yang merupakan batu yang terletak di pedang miliknya putra mahkota Ensenheim juga memberikan ramuan kepada Sophie yang nantinya bisa diminum Sophie seolah-olah dia terlihat mati mengetahui kebiasaan putra mahkota yang suka meminum minuman arak Sophie pun memasukkan sebuah ramuan yang membuat putra mahkota semakin mabuk nah pada malam itulah putra mahkota yang sempat dilihat teler dia pun pingsan di kananang kuda pada saat itulah Sophie melancarkan aksinya menaruh darah di pedang miliknya putra mahkota dia pun pergi menaiki kuda berakting seolah-olah dia sudah terbunuh tak lupa dia juga meninggalkan kalungnya dan meminum ramuan yang membuat dirinya benar-benar terlihat mati namun keesokan harinya ketika Ensenheim sudah menemukan mayatnya Sophie dia pun memasukkan ramuan penangkal racun sehingga itu membuat Sophie kembali tersadar Bapak Walter pun akhirnya menyadari semua triknya Ensenheim yang akhirnya bisa membawa lari kekasih yang ia cintai satu-satunya cara agar mereka tidak lagi dikejar oleh putra mahkota dan pihak kerajaan adalah membuat diri mereka seolah-olah mati Sophie yang lebih duluan dianggap mati padahal dirinya sudah pergi kabur untuk menyelamatkan diri dimana kini dia menunggu kehadiran dan kedatangannya Ensenheim Bapak Walter tidak marah malah dia semakin kagum dengan apa yang direncanakan oleh Ensenheim dia tidak pernah ingin membunuh putra mahkota kematian putra mahkota adalah murni akibat ulahnya sendiri film pun berakhir dengan Ensenheim yang kembali bertemu dengan kekasihnya dan mereka pun bisa menjalani hidup dengan bahagia dan inilah akhir dari video kita kali ini jika kalian suka dengan video dan channel ini jangan lupa like dan subscribe-nya ya jangan lupa jaga kesehatan lalu aktifkan loncengnya agar kita bisa bertemu di video selanjutnya bye bye